Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan menerima masukan dari komite-komite terkait dengan penajaman fungsi dan peran Dewan Kesenian Daerah. Dari 8 komite yang ada sudah terwujudkan beberapa program kerja yang nantinya program kerja itu untuk bisa menjadikan realisasi tujuan kerja dari Dewan Kesenian Daerah ke pengurusan 2020-2025. Ada beberapa program yang bisa berkolaborasi di antara masing-masing komite dan juga program ini nanti akan melibatkan beberapa komunitas ini yang nanti akan kita kurasi untuk bisa bersama dengan kita. Dan sebagai contoh komite musik ada program kerja yang menjadi proses ini diantaranya adalah festival orkes jambut. Kemudian juga ada festival hadro. Kemudian ada beberapa festival yang kita kolaborasikan antar komite yaitu festival seni publik. Ini melibatkan beberapa komite yang akan menjadikan festival yang luar biasa. Amanat program kerja juga memberikan satu tugas bagaimana pengurus yang sekarang ini bisa mensosialisasikan hafa dan bagaimana Dewan Kesenian itu. Karena banyak para pekerja seni, komunitas, dan sanggur seni yang belum mengetahui secara jelas bagaimana peran, fitrah, dan juga fungsi Dewan Kesenian Daerah Kabupaten. Inilah salah satu hal yang bisa kita upayakan dan kita berikan informasi mengenai kegiatan rapat kerja daerah Dewan Kesenian Daerah Kabupaten itu. Terima kasih. Sebenarnya mulai dilaksanakan ke apaan Pak? Program kerja karena ini program kerja yang bisa kita lakukan tahun 2021 nanti kita akan upayakan. Dan kita sudah akan selain program kerja nanti kita akan bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya. Dan kita akan melakukan agak audiensi dan juga beberapa komunikasi-komunikasi personal untuk komunikasi-komunikasi perembagaan. Agar nantinya mereka memahami kiprah dan juga sains program yang kita tawarkan kepada mereka. Mereka bisa bersama-sama mewujudkan pemajuan seni di Kabupaten Terbuk. Termasuknya tadi ada penghargaan gitu ya Pak? Salah satunya ada penghargaan terhadap pelaku seni. Pelaku seni tidak hanya satu campur seni tapi semuanya. Nanti kita akan melakukan upaya inventarisasi. Kemudian juga kita akan melakukan kajian dicaparkan sejauh kemana karya dan juga potensi serta pengaruh yang bisa dikaitkan dengan pelaku seni. Itu yang kita anugerahkan sebagai maestro seni. Untuk pengembangan DKD tersebut karena ini masa pandemi itu kerja programnya itu... Kita memang secara timelence belum bisa untuk memberikan kapal ini. Tapi ada berbagai upaya yang diamanan nanti dalam rapat kerja ini. Di antaranya adalah mensiasati menggunakan virtual. Nah virtual ini nanti kita akan kemas. Ada bisa dengan podcast. Kemudian ada melalui konten Youtube. Kemudian ada melalui konten Instagram yang berkaitan dengan gifah Dewan Kesenian dan juga hal-hal yang terkait dengan program yang bisa kita lakukan. Termasuknya memajukan karya-karya film anak bangsa. Ya kita akan mengapresiasi film-film pendek yang pernah dibuat oleh anak putus. Dan kemudian jika kita akan melakukan rupa workshop untuk berkilauan. Tapi dengan penajaman pada misal taskah ataupun produksi. Nanti kita akan secara teknis akan dibicarakan oleh masing-masing perempuan. Atau komite dalam ini komite fotografi dan sinematografi. Siap Pak. Mudah-mudahan DKB 2022 sampai 2025. Kedepannya biar masyarakat moka bahwa inilah DKB. Amin. Semoga kasih badan. Apa ternyata? Sukses terus ya. Selamat Pak Pak Wicjan. Amin. Amin.